Halo, selamat bergabung kembali di channel youtube BTC Next Metrodata Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari kami Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai UPS dari brand Fertif Dimana untuk UPS dari brand Fertif saat ini sudah mengeluarkan seri terbarunya yaitu Libert GXL5 Lithium Ion Battery Seperti apa UPS GXL5 Lithium Ion Battery? Jadi secara tampilan, secara dimensi kurang lebih seperti yang ditampilkan di gambar Dimana untuk UPS seri GXL5 Lithium Ion Battery ini Dia memiliki dimensi yang lumayan kecil Dan ini bisa dipasang dalam kondisi regmont ataupun tower Seperti itu Secara regmont ini kurang lebih sekitar 2U Jadi sangat kecil dan ini sudah termasuk internal baterai di dalamnya Nah untuk UPS GXL5 sendiri dari Fertif merupakan UPS Top of the Line Dimana untuk seri GXL5 ini sudah masuk kategori UPS Online Double Conversion Seperti kita ketahui untuk UPS Online Double Conversion ini Termasuk UPS dengan topologi tertinggi yang sudah bisa mengatasi semua gangguan kelistrikan Nah lalu untuk GXL5 sendiri ini ada di kapasitas 1 sampai dengan 20 kVA Yang menggunakan baterai VRLA Dan GXL5 yang sudah menggunakan Lithium Ion Battery ini baru di kapasitas 1.000 sampai 3.000 VA Seperti itu Dan untuk GXL5 Lithium Ion Battery ini pun Ini sudah masuk ke dalam kategori The Highest Level of Power Conditioning and Power Protection for Critical Business IT System Jadi ini sudah merupakan seri tertinggi untuk UPS Single Fast di kapasitas 1 sampai 3 kVA Lalu secara overview apa saja sebenarnya yang ada di teknologi GXL5 ini Dan fitur apa saja sih gitu ya unggulannya Jadi yang pertama dari sisi kapasitas kita punya di kapasitas 1 sampai 3 kVA Nah dan dari sisi kapasitasnya kita ada di 1.000 VA, 1.500 VA, 2.000 dan 3.000 VA Nah dari sisi instalasi ini kita bisa pasang pada mode tower ataupun rack mount Jadi UPS nya sudah convertible Dan dari sisi aksesorisnya ini sudah include di dalam paket UPS nya Jadi untuk rail kit dan aksesoris untuk posisi tower ini semuanya sudah include di dalam paket dari UPS nya Lalu dari sisi warranty untuk UPS GXL5 Lithium Ion ini sudah memiliki warranty yang lebih lama dibandingkan dengan UPS GXL5 yang menggunakan baterai VRLA Dimana untuk seri GXL5 Lithium Ion ini garansinya sudah 5 tahun Dengan garansi 5 tahun ini sudah dijamin UPS memiliki tingkat availability dan reliability yang tinggi Bahkan dari sisi total cost ownership ini termasuk kategori yang terendah gitu ya Atau lowest total cost ownership Karena untuk UPS dan baterainya ini bisa beroperasi sampai dengan 10 tahun gitu ya Karena bisa memiliki lifetime yang sangat lama dan bisa sampai dengan 10 tahun Artinya pada saat usia sampai 10 tahun ini Customer tidak perlu lagi mengganti UPS atau baterainya Karena lifetime nya dari baterainya sendiri pun ini bisa sampai 10 tahun Makanya untuk UPS dengan seri GXL5 Lithium Ion baterai ini termasuk dengan UPS dengan tingkat total cost ownership yang sangat rendah Lalu yang ketiga dan yang keempat kita memiliki fitur yang namanya hot swappable user repressible baterai Nah ini sangat memudahkan dalam proses penggantian baterainya Sehingga meningkatkan usable life daripada UPS nya sendiri dan tidak memerlukan downtime pada saat penggantian baterainya Lalu dari sisi backup time Dengan menggunakan internal baterai ini sudah bisa backup time sampai dengan 14 menit di dalam kondisi beban penuh Dan ini termasuk rekor terbaru dengan internal baterai bisa mencatatkan backup time yang sangat atau lumayan lama ya Di beban penuh seperti itu Dan yang tidak kalah penting untuk lithium ion baterai ini Teknologinya sudah sangat canggih di mana baterai lithium ini sudah bisa beroperasi di suhu atau temperatur yang lumayan tinggi Dan juga memiliki cycle yang lebih lama dibandingkan baterai VRLA Seperti itu Dari sisi fitur sebenarnya masih banyak fitur-fitur tambahan lainnya di UPS GXT 5 lithium ion ini Di antaranya adalah high power factor Di mana untuk UPS GXT 5 yang dimasukkan ke market Indonesia ini sudah memiliki 4 factor 1 Lalu dari sisi efisiensi juga ini sampai dengan 94% di mode online Lalu UPS ini juga memiliki yang namanya active echo mode Sehingga efisiensinya bisa di up lagi sampai dengan 98% Ada fitur untuk color graphic LCD with gravity sensitive orientation Jadi layar LCD nya nanti bisa menyesuaikan posisi pemasangan red mount atau tower Lalu dari sisi baterai kabinet ini sudah bisa memiliki fitur auto detection Jadi kalau misalkan nanti tambah eksternal baterai Ini UPS nya bisa auto detection terhadap eksternal baterai nya Seperti itu Dan yang tidak kalah menarik ini tadi garansi sudah 5 tahun Oke mudah-mudahan ini bisa menambah informasi mengenai seri UPS lithium ion baterai Yang saat ini sudah mulai rame di market Dan juga memiliki lifetime yang sangat lama Sehingga sangat cocok digunakan untuk kebutuhan Membackup terhadap perangkat-perangkat atau beban-beban kritikal Yang harus memiliki lifetime yang lumayan lama Oke terima kasih sampai bertemu kembali di video-video yang lainnya Dan sampai jumpa